CC-nya kalah. Beda lagi sama misalkan Apansa atau Xenia. Atau Kalia misalkan CC-nya 900. Beda gak kira-kira Rainroper yang 4000 CC dengan Kalia yang 1000 CC? Beda teman-teman. Ketika digas itu Rainroper itu ngebelesur. Melesat. Kalau Kalia yang ngedendul. Nah jantung ketika ada sumbatan itu ya. Dia itu seperti mau ngejar Rainroper. Keinginan tinggi, kemampuan gak ada. Loba kahayang. Jadi itulah namanya sumbatan yang menimbulkan ini dan itu tadi. Jadi secara sunatullah ini obatnya. Ini obatnya hadirin. Tetapi kemudian secara ruhiyah. Kita kan berbicara ingin mencabut dari akarnya. Bagaimana? Ya itu apa yang bikin tensi anda naik apa? Apa yang bikin tensi anda naik? Allahu Akbar. Kalau kita berbicara apa yang membuat tensi kita naik? Banyak hadirin. Yang jomlo mikirin, segera dapat pasangan. Yang udah punya pasangan, mikirin pasangannya. Agar harmonis. Yang udah harmonis, kenapa gak punya anak? Yang sudah punya anak, mikirin anaknya. Aduh batuk. Panas. Sekolah. Biaya hidupnya. Belum ketika ini, ketika tiga-tiga ini ngegabung hadirin. Allahu Akbar. Mungkin dilanda perceraian. Kemudian uang untuk anaknya tidak cukup. Bertengkar dengan mantannya. Dihianati oleh calonnya yang baru. Bensi naik. Mau Range Rover lagi. Padahal kemampuan Avanza. Wah, tensi naik. Itu yang bikin tensi naik. Kehayang Lobo. Artinya itu keinginan banyak, kemampuan tidak ada. Tensi jadi naik. Jadi ngeg. Begitu. Nah, itu yang disebut serangan jantung dan lain-lain. Penjelasannya panjang, ibu. Lalu kemudian. Lalu gimana, Ustadz? Tensi nafz ini. Tensi nafz itu bukan meredam tensi ya. Tensi nafz itu adalah berusaha menekan tensi ini dengan cara yang ideal. Bagaimana dong caranya? Caranya adalah menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan tingginya tensi. Apa itu? Ya, menyederhanakan keinginan agar tidak banyak kekecewaan, kesedihan, dan ketakutan. Bagaimana cara itu bisa digapai sekaligus? Sederhanakan tujuan hidup. Rubah tujuan hidup untuk menang dan berkuasa. Powerful, kaya raya di akhirat. Hadirin. Aduh, kalau sudah bicara akhirat ya. Kita kan hidup di dunia, Mang. Hidup di dunia bagaimana ini? Ya. Alhamdulillah ya. Kalau ada hambanya Bersin, Allah itu tertawa. Alhamdulillah. Tenang, nggak bakal kena COVID ya. Jauh, teman-teman. Gitu, Ustaz Dirfan. Ke hartos, Ustaz Dirfan. Hartos, Ustaz. Untuk nundutan, untuk. Aman, Ustaz. Hartos, ya. Jangan dengerin terus, udah paham-paham juga ini ya. Hypertensi. Ustaz Dirfan dapat senjata untuk promosi ini ya. Masih ada nggak, Ustaz? Masih ada di rumah. Sudah habis, Ustaz. Tuh kan, sudah habis. Habis di mana-mana ya, teman-teman. Seperti itu, kayaknya jelas banget larusannya. Jadi bagaimana, Ustaz? Sederhanakan tujuan hidup. Bahagia di akhirat saja. Aduh, Ustaz. Di dunia, aku maaf, Ustaz. Ya, nafsu. Nafsu seadanya. Nih, jam berapa ya? Ya, teman-teman. 6.20. Ya, 6.20. Harus nganter anak sekolah. Ya, nggak bisa dong jum sambil nganter anak di sekolah. Kan nggak bisa nyetir sambil ngejum. Berarti tinggalkan satu, nganter anak tinggalkan. Gimana, Ustaz, anaknya nggak sekolah? Ada istri. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak ada istri gimana? Ada grab. Nggak ada grab, ada gojek. Nggak ada gojek gimana, Ustaz? Ijin yang sekolah dulu. Gampang nggak? Gampang. Nanti anak saya nggak juara satu, Ustaz. Juara dua nggak apa-apa. Nggak juara dua. Juara terakhir juga nggak apa-apa, Hadirin. Tidak akan ditanya di akhirat. Nanti anak kamu dulu waktu TK juara berapa? Nggak ditanya di akhirat itu. Nggak ditanya. Wallahi nggak ditanya. Hal-hal begini yang bikin tensi naik. Kayak tadi pagi-pagi. Aduh, kamera nggak nyala. Tensi naik nggak? Naik, tapi nggak marah-marah. Panik aja dalam hitungan 20 menit harus nyala semua. Bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Ya udah, saya pakai. Nih, masih nyambung kabelnya teman-teman kalau nggak percaya. Ya udahlah, nggak usah ya. Kabelnya, iPad-nya masih nyambung. Berantakanlah di rumah saya. Nggak apa-apa. Akhirnya saya WhatsApp usah Joko. Usah Joko ada di mana? Di rumah usah bisa ke dia tuh? Bisa. Alhamdulillah tuh, 15 menit datang. Ini belum dimulai acara. Ya baru tanya-jawab dulu. Terjawablah satu masalah. Aman. Tensi tidak naik. Gitu bunda ya. Lemah tentang. Batasi. Lemahkan. Kuasai. Lalu setelah ini lemah, apa yang harus muncul? Jangan nafsu lemah, ibadah juga lemah. Wah itu mah terehpaheh ya dirinya. Jangan jiwa tunduk, ruh juga melepung. Wah itu mau mati. Ini lemah, ini harus kuat. Harus strong, harus kuat. Itu insya Allah tips yang akan memudahkan Anda untuk memahami hal ini. Ibu, apa bisa dipahami insya Allah? Bung Ustaz? Ya Ustaz. Alhamdulillah bisa. Tinggal satu tadi Ustaz. Kalau pas pembuh, terus kemarin saya kan bisanya berbaring sama berpikir Ustaz. Sewakit luar biasa. Tapi kok enggak reda ya Ustaz. Saking sakitnya itu. Apa yang Ibu pikirkan? Jinasatnya itu kamboh waktu di punggung kayak menusuk Ustaz. Menusuk di? Di punggung. Buat nafas sakit hampir satu hari kemarin. Saya ini jadi gimana ya? Jadi merasa bersalah jadi jualan terus akhirnya. Karena yang Ibu tanya ini fisiknya. Coba begini ya. Kalau Ibu nanya, Ustaz urat saya sakit. Saya bilang dikir. Ustaz tenggorokan sakit dikir. Kira-kira ideal enggak teman-teman? Enggak kan? Ibu punggung sakit. Kang, di situ kayaknya ada enggak? Nah, ini dia. Kang, tolong di belakang situ ada minyak ajah rawai. Nih, ada ramuan. Kalau Ibu dekat di sini, ini tinggal dioles aja di punggung Ibu itu. Si rasa sakit yang menusuk itu akan hilang. Kalau sekedar ditusuk setan. Maksudnya sakitnya tidak medis. Seperti itu. Nah, saya untuk. Karena ini kan milik saya ini. Udah saya campur-campur dengan yang lain. Ini ramuan dasarnya dari minyak rukia ini. Minyak rukia azah rawai. Ini dibuat murah harganya ya. Rp97.000 bisa didapat di Rehabati Corp. Di atas ada yang. Nah, ini dia. Tim media Rehabati posting juga. Nomor Rehabati Corp. Silahkan. Bisa langsung. Ini pesan. Eh, salah ya. Kok jadi. Masih ini maaf. Salah, salah, salah. Ini hapusnya gimana? Oke, oke. Nggak bisa dihapus ya? Oh ya, udah. Udah di dalam ya. Bisa hubungi nomor Rehabati Corp. Ini minyak rukia. Ini kalau sakitnya ibu, aduh sakitnya kamu, usah di punggung. Kumaha ini, gimana ini rasanya? Saya cuma bisa berbaring dan berpikir. Jangan mikir, memang sakit. Oleskan aja. Tetapi kalau ibu ingin tahu akarnya, itu disebabkan setan, bagaimana mengalahkan dominasi setan pada otak manusia sehingga menibukkan sakit di berbagai tempat, bagaimana caranya? Sama. Lemahkan, batasi, kuasai nafsunya. Bagaimana? Contoh sakit. Sakit ini adalah keinginan sehat. Sebaliknya sakit. Keinginan hidup, sebaliknya mati. Bagaimana usah tajkiatu nafsunya? Alhamdulillah masih hidup. Tajkiatu nafsunya itu. Alhamdulillah sakitnya di punggung, tidak di kepala, tidak di jantung, bukan berupa sesak. Tapi tetap terasa sakit. Nah, hadirin ya. Ini namanya penghapusan dosa, pengguguran dosa pada organ tubuh. Seperti itu. Tapi terus sakit, kumaha itu gimana? Nabi SAW mencontohkan satu contoh yang sangat dahsyat. Saya bold nanti di presentasi. Sentuhkan tangannya, kata Nabi, di tempat yang sakit. Ucapkan, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izatillahi wa'udratihi min syarrima ajidu wa'uhadir. Itu jawabannya. Kalau sakitnya tidak, kunjung sakit. Jangan mikir. Lakukan sesuatu. Baik Ibu. Apa terjawab? Al-Fan, Ustaz. Bukan mikir tadi. Kalau pas sakit, saya mikir. Kok enggak? Jikirnya betul belum? Kalau pas luar biasa, saya... Bukan. Jikir Allah. Wirit Allah-Allah itu. Ibu? Halo, Ibu. Wiritnya Allah-Allah itu. Sama Allah-Allah-Allah kuata. Ibu bilang Allah-Allah juga. Kadang enggak Ustaz. Biar Allah-Allah kuata. Terus, sangking-sangkingnya Ustaz sampai. Enggak bisa konsen. Terus. Oh iya. Baik. Tadi ya. Ibu lihat. Zikir ada dua jenis. Bu. Ada perlindungan. Ya. Allahu la'ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu perlindungan. Ya. Zikir pagi adalah perlindungan. Ada... Yang kedua ya. Bukan perlindungan. Tapi pengusiran. Ya. Pengusiran setan. Bagaimana? Rukiah. Seluruh ayat rukiah dibaca. Itu pengusiran. Ya. Ada penyembuhan. Penyembuhan itu shifa. Ya. Tadi disentuh. Dibacakan. Ya. Seperti itu ya. Sederhana insya Allah. Ibu mau zikirnya? Mau zikirnya enggak? Ya Ustaz. Padahal itu yang diajarkan ikpat. Yang disentuh tiga kali. Bismillah. Bismillah itu. Bismillah. Sudah. Sudah dibaca itu? Sudah. 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 Pagi besar. Enggak. Saat sakit sudah dibaca Ibu? Sudah. Tapi enggak reda. Gimana? Sudah. Tapi enggak reda Ustaz. Terus. Sudah beli minyak itu tadi yang ada rahwain oil tadi juga udah. Wah. Ibu sakitnya apa ini? Semua enggak mempan. Ya. Itu dulu itu Ustaz. Jinasab itu. Oh. Jinasab. Baik. Baik. Sebentar. Jinasabnya masih di dalam ya. Halo. Ya. Halo Ustaz. Jinasabnya masih di dalam. Masih. Masih. Ya. Masih di dalam. Dan ini doanya saya. Coaching teman-teman. Bisa lihat di. Baik. Jinasabnya masih di dalam. Artinya. Ibu bisa diam enggak? Ini suaranya gerak. Jadi berisik ini. Bisa diam enggak? Jangan gerak-gerak. Hairset ibu kayaknya kena rambut atau bagaimana. Ya. Ibu bisa dengar. Ustaz bisa di pinggir jalan rumahnya. Ya. Diskondisikan dong. Berarti Jinasabnya masih di dalam. Ya. Betul. Masih. Iya. Kalau Jinasabnya masih di dalam. Artinya fokus untuk mengalahkan setan itu Bunda. Di Tulung Agung ya. Ya Ustaz. Tulung Agung. Di sana ada Ustaz Rinto. Ibu sudah dirukias sama beliau. Ustaz. Sudah. Sudah. Berapa kali? Dulu rutin satu tahun. Terus setelah saya. Itu hingga beri itu. Saya enggak ada yang ngantar. Terus ikut. Ikut online-nya Ustaz. Dulu rutin sudah satu tahun Ustaz. Ada perubahan satu tahun itu? Belum. Terus. Alhamdulillah. Ini ikut riap hati. Empat tahun. Terus saya ikut kajian Ustaz online. Karena saya kan enggak ada yang ngantar Ustaz. Saya ada. Luar biasa ya. Empat tahun ya. Luar biasa. Baik. Ibu. Saya sarankan. Yang. Nah ini dia. Teman-teman. Makanya. Saya buka program-program ini. Ibu. Ibu siapa? Ibu dari Tulung Agung ini. Ibu Mipta ya. Rukiah saya ada yang 30 menit. Kemudian ada yang tiga jam. Itu untuk kanker tiga jam rupiahnya. Ada yang satu hari. Ada yang dua hari. Ada yang tiga hari. Ada yang satu pekan. Itu terapi intensif namanya. Di sana lebih dari satu pekan. Ada Ustaz? Ada. Sembilan hari di Mekah Madinah. Umroh plus Rukiah. Ada lagi enggak Ustaz? Ada lagi. Haji plus Rukiah tahun depan. Empat puluh hari hadirin. Satu bulan. Dua puluh tujuh hari minimum. Dua puluh tujuh hari. Jadi kita pilih. Atau rumah rehab terdekat. Begitu ya. Nanti berarti Ibu kalau sudah di rumah rehab. Sudah ikut online. Sudah beli buku. Sudah beli herbal. Jin masih di situ Ustaz. Lihat. Ya perhatikan. Hamba Allah baik-baik. Bahwa herbal ini bukan untuk membunuh setan. Ya. Bukan. Ya. Buku yang dibaca tidak akan membuat setan pergi. Tidak hadirin. Audi Rukiah tidak mengusir setan. Audi Rukiah itu semuanya itu hanya meredakan. Hamba Allah. Meredakan bagaimana? Allahu Akbar. Meredakan saja. Enggak mungkin ada sesuatu yang dibeli. Lalu dikonsumsi. Lalu setan itu mati. Tidak ada saya sampaikan. Tidak ada. Ada pun misalkan herbal pembunuh peracun setan. Ini adalah bahasa marketing saja. Tidak ada. Yang ada itu meredakan. Nah setelah reda kita upaya A, B, C, D. Nah Ustaz saya tidak ada yang mengantar dan lain bagaimana. Kalau tidak ada yang mengantar, ada cara-cara yang bisa dilakukan di rumah secara maksimum. Ibu Septi ya. Ini contoh. Yang maksimum adalah membaca surah Al-Baqarah. Kalau sudah maksimum juga Ustaz, sudah saya baca juga. Rutinkan secara komprehensif. Secara sungguh-sungguh. 70 hari misalkan. 40 hari, 70 hari baca ulang-ulang. Tambah dosisnya plus Al-Imran. Atau dalam sehari ulang-ulang 3-7 kali. Pasti ada yang kalah. Enggak mungkin. Ustaz ini sudah, ini sudah, ini sudah. Tapi enggak ada perubahan. Dosis sihirnya lebih besar daripada dosis dikirnya. Dan bentuk dikir, Allahu Akbar. Bentuk dikir macam-macam hadirin. Dan dikir terhebat itu sampai arasnya bergetar. Bergetar hadirin. Arsinya Allah itu bergetar. Bagaimana bergetar? Itu saking dahsyatnya itu doa. Begitu ya. Mudah-mudahan Ibu, Allah Ta'ala berikan kekuatan, kemudahan, dan taufiq dan hidayah untuk menemukan jalan-jalan menuju kesembuhan. Dan saya doakan secara khusus Ibu ya. Saya doakan Ibu juga dari perlindung dari syaitan ya. Agar Allah Ta'ala lindungi. U'idzuki di kalimatillah hitamah. Minkuli syaitani wahamah. Wa minkuli a'inillamah. Barakalafiq. Dan semoga Allah hancurkan dan laknat jin yang mengganggu Ibu. Dan juga mengganggu haba-haba Allah di rumah ini insyaAllah. Barakalafiq. Amin ya Allah. Ya. Kita lanjut materi, Ustaz. Apa buka pertanyaan lagi? Buka pertanyaan lagi aja. Ini nanggung ya. Nanti, Ustaz Joko ya, nanti jum berikutnya masih hipertensi. Kayaknya bagus ini temanya. Pertanyaan berikutnya nggak apa-apa, Ustaz. Kayaknya langsung hipertensi. Pertanyaannya bagus. Di sini ada Nikma Tuli. Ibu Nikma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Nikma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ibu, perkenalkan dari mana? Ya, syukran Ustaz atas kesempatannya. Saya Nikma Tuli dari Burontalo. Ini kedua katanya Ustaz saya bertanya langsung. Dan insyaAllah hari ini materinya ternyata sesuai dengan yang saya alami, Ustaz. Ya, aduh banyak sekali ya yang hipertensi. 2021, awal itu kan kena serangan. Kemudian sampai dokter mungkin ada jantung. Kemudian sampai netensi naik. Setelah itu setiap bulan saya sakit. Hampir sering masih rumah sakit. Alhamdulillah di akhir-akhir 2021 itu saya sudah bisa tahu ternyata sakit saya ini gangguan kecemasan serta ada indikasi sifir sama dinasab. Karena di keluarga kami juga ternyata ada gejala yang sama. Orang tua sama kakak. Dua orang. Terus Ustaz yang sekarang yang jadi kendala di saya ini hampir setiap hari saya dan setiap hari subuh itu sering mengalami kayak terasa tensi naik sampai takut. Kayak kita ngandingin. Padahal ini Ustaz sementara sholat subuh. Kemudian badan saya itu sebelum diruk ya. Tensi naik rasanya gimana? Kalau tensi naik itu dada berdebar kemudian kaki tangan kaki tangan itu tensi naik namanya ya? Saya merasakan kayaknya seperti itu Ustaz tapi saya tidak mau tensi karena ada tensi di rumah saya takut nanti semakin saya kalau tensi mungkin bertambah lagi ketakutan. Betul. Saya juga Alhamdulillah orang medis dok Pak Ustaz jadi saya bisa kenali gejalannya. Ibu dokter? Iya dokter Gigi. Dokter Gigi. Alhamdulillah. Saya senang ngobrol dengan dokter. Lama-lama gak apa-apa dok? Iya dok. Tapi itu juga kendalanya dok perkaraan yang kalau saya mau sekarang saya belum berani untuk melakukan tindakan karena sering muncul di situ saat di puskes itu sering muncul pak keluhan sampai saya takut untuk melakukan tindakan kemudian sekarang saya rutin minum obat medis setiap malam Alhamdulillah saya sudah mulai kemarin Ustaz sudah beli madu aslam sama itu kapsul hipertensi saya sudah mencabung. yang saya keluhkan Ustaz itu saya merasakan seperti ada gangguan itu kalau besok paginya itu saya kan sering muncul lebam memar-memar memar-memar ini merata Ustaz kalau ada di kaki kiri pasti kaki kanan di kaki kanan ada di lengan kiri ada di lengan kanan juga ada kemudian yang keluhan juga sekarang itu hampir setiap hari Ustaz saya selain subuh terkadang di saat sementara kerja pasien itu tiba-tiba muncul habis subuh ya? iya yang paling sering itu setiap habis subuh tapi kalau sholat malam tidak ada hanya setelah selesai sholat subuh itu pasti ada dokter yang selihaya sudah sholat malam baik mengenal rukia mengenal tibu nabawi iya baik iya dan kalau muncul keluhan di saat jam-jam produktif itu Alhamdulillah saya mencoba untuk merukia merukia mandiri hanya yang paling rasa berat itu saat itu muncul perasaan mau mati Ustaz mau mati? iya merasakan sudah tiba aja kaki sudah berat dada berdebar kaki tangan dingin seolah-olah sudah tiba tiba waktunya dan itu biasanya berlangsung hanya sekitar paling lama setengah jam atau satu jam dokter ya agar interaktif ya bagaimana kalau saya jawab dulu satu-satu oh iya Ustaz apa? ya langsung dokter pertama begini ini perlu diketahui oleh 85 yang hadir di Zoom 50 di Facebook ini jadi bersama kita ini ada kurang lebih ya 150 orang dok 150 mungkin di Youtube juga ada ada sekitar 200 orang pagi ini mendengarkan kita berdua ini dok dan ini perlu diketahui oleh semua orang jawaban dokter ini agar lebih meyakinkan ya ini dua sisi yang berbeda ini saya dokter spiritual ya Anda dokter medis ya kan nah hipertensi ini ya terdeteksi secara medis ada alat ukurnya ada obatnya juga tetapi saya meyakini bahwa sumbernya adalah non-medis ya dalam dunia rukia itu hal goib setan jin dalam dunia kedokteran itu namanya pesikis dokter minta konfirmasi betul bahwa hipertensi itu sebabnya pesikis dok dokter ibu dokter ibu nikma ibu nikma ini agak susah kalau sudah ya betul dokter nikma betul hipertensi itu sebabnya pesikis iya ustad betul betul nah kemudian kita semua mendengar tadi bahwa dokter nikma ini adalah penderita hipertensi ya lalu kemudian beliau bahkan punya alat tensinya di rumah lalu berikutnya beliau ada gangguan pesikis yang sangat besar dok yakni takut mati ada cemas cemas dan takut mati ini sebenarnya kalau digabungin ini penyakit pesikis satu penyakit aja namanya penyakit pesikis lalu dokter ketika terjadi penyakit pesikis ini dokter ya dalam waktu-waktu tertentu sebelum subuh kadang-kadang kaki menggigil kaki dan tangan ini dingin menggigil lalu dokter mengatakan seolah-olah saya ini akan mati ajal saya akan tiba baik begitu dok iya dok nah alhamdulillah Allahu Akbar barakallahu fik kita lanjut dulu dok dingin di kaki hadirin dingin di kaki di kaki gak usah ditunjukin kaki saya ya dan di tangan perhatikan kaki ya adalah ujung-ujung pembuluh dan syarap tangan juga ujung-ujung pembuluh ya pembuluh darat dan syarap nah ujung-ujung pembuluh darat dan syarap ya nah lihat ketika kaki kita terlipat disini misalkan terlipat ya atau dipencet aja begini ya apa yang terjadi ini akan terjadi kesemutan dingin ini dingin kalau dipegang karena kenapa darah tidak mengalir kesini nah jelas ya darah tidak mengalir kesini maka tangan jadi dingin lihat kalau itu terjadi di kaki kaki yang dingin misalkan ya sampai beti sampai lutut dingin lalu ada sesuatu membisiki kita ini saatnya kamu mati ini kaki sudah dingin ruh sudah naik lalu subhanallah ya ruh kita lemah lalu kita mengatakan iya ini tayanya mau mati tangan udah dingin kaki sudah dingin ini aja segera tiba baik satu kondisi cemas nama lainnya ansietas nama lainnya ya worry nama lainnya sijo friend nama lainnya banyak nama lainnya nanti akan jadi gird ya dan lain-lain lambung bermasalah ginjal bermasalah karena tensi pesikis naik namanya mau mati bentar lagi gimana sih utang belum lunas suami belum ridho anak belum besar dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain secara garizi secara garizi secara fitroh kita ini juga takut kenapa karena memang Masya Allah kita belum siap mati hadirin ibadah belum cukup maka akan terjadi kecemasan secara wajar dan khusus takut jantung berdetak lebih kencang ya lalu kemudian rasa tersebut takut meliputi otak bergejola semakin buruk semakin buruk semakin buruk apa yang diingat hadirin Allahu Akbar ya kalau dalam kondisi ini yang diingat obat dan terus menerus obat 10 tahun ke depan momen sakaratul maut betulan yang kita ingat adalah obat kita tergantung kepada obat jadi tidak sesederhana sekarang saya minum obat medis Ustaz tidak sesederhana itu dok nanti 10 tahun ke depan ketika kondisi ini terjadi maka kita akan tergantung kepada obat lihat alurnya cemas minum obat nyaman kecanduan ketergantungan betul dalam syariat islam ketergantungan itu namanya tawakkal bergantung kepada sesuatu tawakal 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 begitu dokter jadi poin pertama dulu nih ya dok udah ketemu belum bahayanya kalau minum obat terus cemas dok iya dok iya yustan iya cemas minum obat tenang kecanduan maaf cemas minum obat nyaman atau tenang kecanduan ketergantungan tawakal begitu ya nah baik sekarang bahaya gak ini bahaya iya juga bahaya kepada ginjal ya dok nah sekarang begini dok kalau saya hubungkan sumber pesikis yang dimaksud dokter hipertensi tadi di dalam islam pesikisnya ada tiga ya ada ruhani ruh jiwa dan jasad ini dalam sumber-sumber referensi yang banyak ya bahwa di dalam Al-Quran itu Allah menyebut ruh itu ya kadang-kadang artinya jiwa ya kadang-kadang diri manusia itu sendiri dalam hasil karya tesis dokter Ahmad Karjon yang disitu disebutkan tentang penjelasannya jadi ada ruh ada jiwa ada akal nih yang panik ketika terjadi yang cemas itu adalah jiwa ya sakit tubuhnya pertama dingin mengira itu sakaratul maut kakinya lalu kemudian jiwanya panik takut takut ya bukan panik takut mati akal gak bisa mengatasi panik lalu kemudian ruhnya melemah kenapa yang diingat bukan Allah yang diingat adalah hal lain di luar itu yaitu obat pertanyaannya dok bisa gak jin nasab itu yang dokter alami tadi ada gangguan jin nasab faktanya ada lebam-lebam di tubuh teman-teman ya jadi ada lebam di tubuh itu ciri jin nasab jin nasab bisa gak menakuti jiwa ibu seakan-akan mati lalu membisikkan ini ajalnya tiba bisa gak dok bisa juga ustad bisa nah sekarang begini dokter tahu gak siapa yang bilang ke dalam diri dokter bahwa ajal akan tiba jin ustad mungkin mungkin jin ya tapi dokter mendengar bisikan itu atau gimana atau ah saya tahu aja ustad kayaknya mau mati nih perasaan ustad perasaan ya nah jadi setan itu membisiki dimana dok di telinga apa di dada dok di dada ustad di kolbu minus apa yang di dalam dada telinga apa perasaan perasaan Jadi setan itu mengatakan, dokter bentar lagi mati, itu kaki udah dingin, ayo gitu kan. Lalu ibu terasa, aduh gimana nih, gimana nih. Lalu kemudian dada berdebar-debar, kepala pusing, lambung mules, inilah yang disebut hipertensi. Kita bahas bersama dokter ini, Masya Allah dokter nikmat. Betul gak dok penjelasan saya? Maksudnya logik gak dok? Kalau setan itu menimbulkan hipertensi bisa aja begitu. Iya dok, iya Ustaz. Masya Allah, ini sekitar tiga atau empat hari lalu di sini saya bersama dokter dari Jambi. Masya Allah, ngobrol sampai tengah malam. Beliau diagnosanya autoimun, dan beliau bilang autoimun itu ada ribuan jenisnya. Masya Allah, sampai akhirnya Rukia jam 11.30 sampai jam 12.00. Masya Allah, dan beliau ada reaksi. Direkam sama putrinya, Rukia. Jadi begitu dokter. Jadi sudah terhubung sekarang. Setan membisikkan ketakutan akan kematian. Lalu kemudian kaki menjadi dingin dan tangan dingin. Dada berdebar-debar, efeknya perasaan bergejolak, kemudian otak pun bergejolak, berpikir bagaimana penyelesaiannya. Lambung naik, semakin tidak nyaman, tidak enak. Sampai sini bisa dibilang hipertensi dok ya. Lalu kemudian ada pilihan ini. Hadirin, hamba Allah yang dimilihkan. Ada pilihan. Bisa meminum obat medis. Bisa meminum ramuan kami ini. Lihat di sini. Saya terangkan secara fair. Apa perbedaan obat medis dan herbal ini? Sama. Obat medis itu diramu dari bahan-bahan yang ada di alam. Ini sama dari bahan-bahan yang ada di alam. Obat medis lebih tepat, lebih akurat, lebih jereknong. Karena mahal. Saya akan berikan sebuah percontohan, hadirin. Hadirin, tahu nggak ada apa yang ada di tangan saya ini? Ini adalah kacang. Kalau kacang ini dicampur dengan pisang, apa yang terjadi? Jadilah obat lapar. Jenis obat lapar ini namanya simplicia. Benar nggak ya? Simplicia itu adalah campuran dari ramuan-ramuan tanpa diolah terlebih dahulu. Maka bentuknya, bentuk lainnya adalah madu yang dicampur habetu sauda. Baik, simplicia. Nah, kemudian hadirin si habetu sauda itu diekstrak. Lalu dicampur dengan madu. Madu nggak bisa diekstrak. Maka itu bukan lagi simplicia. Maka itu bukan lagi simplicia. Namanya adalah ekstrak. Nanti dari ekstrak itu, madu itu diisolasi bagian-bagian yang ada dalam madunya. Bagian obatnya itu diisolasi. Bagian habat yang bagian obatnya diisolasi. Misalkan obat yang spesifik, jantung. Maka dari energi panas dari madunya dan dari habatnya diisolasi, digabung. Namanya isolat. Digabungkan itu namanya obat yang lebih tinggi daripada ekstrak namanya isolat. Nanti di atas isolat itu ada yang lebih tinggi lagi. Aduh, kemarin itu teknologi nano namanya apa ya. Nah, medis itu sudah ada di teknologi ini hadirin. Alatnya mahal. Kalau ini dijual misalkan 100 ribu, diekstrak menjadi 200 ribu. Maka isolat itu 400 ribu. Nano, teknologi nano itu bisa 700 ribu. Maka Anda bisa menemukan ramuan asal habat usauda di kedokteran medis bisa 700 ribu. Kenapa? Karena memang teknologinya sudah tinggi, sudah straight to the point. Hanya hadirin, parmasi ini sudah hebat, menggurita di dunia, modal besar. Maka bisa ditekan harganya menjadi 100 ribu lagi, bahkan lebih murah. Karena mereka menghitung faktor kali. Pertanyaannya, kalau hipertensi, bagusnya minum obat murah meriah penuh barokah ini atau obat medis? Saya sampaikan, sama Anda beli obat medis itu berbahaya. Bahaya tertingginya kecanduan, ketergantungan kepada obat. Herbal, bahaya tertingginya sama, ketergantungan kepada obat. Hanya ini ada nilai nutrisi dan nilai sunah. Nah sekarang, apa yang harus dilakukan dokter ketika hipertensi itu menyerang Anda? Debar-debar, kaki dingin. Simple, sangat sederhana. Dokter, mohon dilihat. Sakit, minum obat, nyaman. Nyaman, nyaman, kecanduan, ketergantungan kepada obat. Sekarang saya ganti, dokter. Anda berdebar-debar, lalu berdikir, menjadi tenang, kecanduan dikir, ketergantungan kepada Allah. Hasilnya, tawakaltu alallah. Pilih mana dok? Insya Allah. Insya Allah. Ustadz, saya pilih yang kedua. Bentar dok ya, saya akan berikan dokter juga kesempatan. Ustadz, saya sudah dikir, masalahnya dikir saya kok enggak merubah apa-apa. Perhatikan jenis-jenis dikir. Satu, dikir perlindungan. Tadi kepada Ibu Minta saya sampaikan. Allah adalah pelindung orang-orang beriman yang akan melindungi orang-orang itu mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Itu artinya. Minat dulu mati ilan nur. Dikir perlindungan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibacanya satu hari sekali atau dua kali. Antau setiap sholat perlindungan. Sekarang Ustadz, ini gimana setannya di dalam ya? Yuwa sufi sudur, artinya setannya sudah di dalam nih. Gimana Ustadz, perlindungan atau pengusiran? Pasti dokter bisa jawab. Pengusiran. Kalau pengusiran bukan dikir. Tetapi di rukia. Jadi ada tilawa, ada di rukia. Tilawa baca sendiri, rukia adalah dibacakan. Dibacakan. Maksudnya gimana? Perlu dikir yang lebih dahsyat. La ilaha illallah. Orang ditalqin bagaimana? Ayo baca. La ilaha illallah. Jangan ingat warisan. Itu biarkan aja. Ingat Allah. La ilaha illallah. Itu orang ditalqin tuh. Dalam dirinya ingat mati. Ini saya gimana mati? Ini saya mau mati. Gimana mati? Bukan itu yang diingat. Allah. Gimana Allah? Ridho nggak saat kita mati ini? Mau mati. Mau mati. Detik-detik mau mati. Allah ridho nggak? Begitu. Nanti kalau kita terbiasa dokter mengalami mau mati ini seratus kali misalkan. Alhamdulillah. Dokter bisa melewatinya. Saya yakin dokter sudah tergantung kepada Allah. Perhatikan teman-teman. Ada 30 ramuan yang bergantung kepada saya. 30 ramuan. Sekarang ditambah lagi 20 ramuan. Total 50 ramuan. Ini semua tergantung kepada saya. Siapa saya itu? Si Nuruddin ini. Kalau saya bilang ini ganti covernya jelek. Ini produksinya kurangi. Ini ditambahkan. Itu tergantung kepada Nuruddin kan? Karena saya adalah pondernya Rehabati. Hadirin, tahukah Anda? Ada di muka bumi ini. Di semesta raya ini. Seluruh hal yang bergantung kepada dia. Ada di semesta raya ini. Dat yang menjadi tempat bergantungnya semua urusan. Ada yang tahu siapa itu? Dokter bisa jawab siapakah itu? Dat tempat bergantungnya semua urusan. Siapa itu? Allah. Allah Jalla Jalalu. Gelarnya apa? As-Somad. Kulhu Allahu Ahad. Katakanlah Allah Ahad. Allahu Somad. Allah tempat bergantung seluruh urusan. Kehidupan dan kematian. Kesehatan dan kesembuhan. Kelahiran dan penguburan. Hadirin. Allah tempat bergantung seluruh urusan. Memang siapa yang menyembuhkan itu? Dokter hanya memberikan resep. Kalau ada dokter spesialis hipertensi. Memberikan resep hipertensi. Pertanyaan. Bisakah dia memberikan resep untuk dirinya saat dia hipertensi. Dan sembuh hipertensinya. Jawabannya tidak. Hipertensi bukan penyakit. Hipertensi adalah sebuah peristiwa di mana tensi naik. Betul dok? Tensi naik. Sekarang begini. Hadirin. Yang dimuliakan. Allah tempat bergantungnya seluruh urusan. Pertanyaan. Bisa tidak Allah meredahkan tensi Anda? Jawabannya bisa. Tapi dia harus dipanggil namanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Ustaz gimana? Subhanallah. Saya bosan Ustaz sebut-sebut itu terus. Tapi tensi tidak turun. Ada banyak cara untuk berdikir. Tadi sudah diterangkan kepada ibu sebelumnya. Bisa berdikir dengan membaca ayat kursi. Baca Quran. Bisa dengan Al-Baqarah. Bisa seluruh Al-Quran. Bisa Al-Baqarah diulang-ulang. Itu terkategori dikir akbar. Juga hari ini menyimak saya ini dikir. Karena kita berbicara tentang Allah. Hadirin. Tentang Al-Quran. Begitu. Jadi dokter. Pasti dokter pilih yang kedua kan tadi. Yakni berdikir. Hanya variasi dikirnya bermacam-macam dok. Ketika misalkan ini dikir saya tidak berakibat. Tidak berepek. Maknanya apa? Maknanya dosis dikirnya harus lebih besar daripada dosis dikir. Dosis sihirnya. Yaitu dari jinasab tersebut. Dokter. Pertanyaan dulu. Apa dokter memahami apa yang saya maksudkan tentang obat dan dikir ini dok? Ya insya Allah paham. Silahkan. Tadi dokter menangis atau flu atau bagaimana? Atau apa yang Anda rasakan dok? Saya kalau. Anu Ustadz kadang muncul sendawa. Kan memang diagnosanya juga asam lambung. Entah dari asam lambungnya. Atau dari kecemasan. Atau hipertensi. Jadi kalau saya kondisinya seperti ini Ustadz. Pagi begini biasanya sendawa. Kemudian kayak. Bagaimana ya? Marik nafas. Bukan. Seperti waktu saya di Rukia itu Ustadz. Begitu. Kemudian kayak badan mau. Bukan nangis ya dok. Bukan. Dokter. Sebelum lanjut. Boleh saya bacakan ayat kursi dok? Boleh Ustadz. Ayat kursi dan dua di belakangnya ya. Khusus untuk dokter. Lalu dokter analisa. Dekatkan mikrofonnya supaya saya mendengar dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bersambung. Bersambung. Sampai jumpa. 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 Allah akan mengeluarkan dokter ini dari cengkraman kamu. Dari kegelapan dari tempat kamu. Allah akan lemparkan menuju cahayanya. Dan Allah akan lemparkan kamu kepada iblis. Kepada kegelapan yang jauh di sana. Dari kegelapan yang jauh di sana. Allahu akbar. Mari dok. Di sini juga dok. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayo dok. Pukul dok. Sayang nampaknya terputus ya. Pukul di sini juga. Dok. Pukul di sini. Allahu akbar. Dua-duanya. Di pundak sini juga. Allahu akbar. Pukul di sini dok. Allahu akbar. Pukul di sini dok. Pukul yang keras dok. Allahu akbar. Pukul. Pukul di sini juga. Pakai ini nih. Lihat. Lihat saya. Pukul di sini. Allahu akbar. Allahu akbar. Semoga Allah putuskan leher setan ini. Pukul di sini juga. Pukul di sini juga. Al-anuka bila'anatillah. Semoga Allah melaknak kamu. Wah syaitan. Dan Allah sempurnakan azabnya untuk kamu. Baik dokter. Ya ustad. Ya ustad. Dokter. Ya ustad ya. Ya. Nah perhatikan lagi. Apa yang dokter tadi rasakan. Seperti gitu. Itu adalah syaitan ternyata. Ya. Dokter kan tadi saya tanya. Dok kenapa kayak seperti nangis atau apa. Kayak tarik nafas. Ternyata syaitan dok ya. Jinnah sabi itu dok. Ya. 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 Saya pernah ustad. Avan. Pernah juga sementara di Rukia langsung muncul ustad. Ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Pernah sementara di Rukia. Saya kan sudah beberapa kali di Rukia. Sementara di Rukia tiba-tiba langsung terasa kayak naik densi. Nada berdebar. Sampai hampir masuk rumah sakit ustad. Di ICU. Tapi ustadnya bilang yang terapis Rukia. Dibilang jangan dulu. Ya. Dokter. Sementara di Rukia. Iya. Dokter. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa sekali kita bisa interaksi pagi-pagi begini. Bagusnya ini podcast betulan ya dokternya hadir gitu ya. Ngobrol. Masya Allah panjang lebar. Dokter. Sekarang saya mau beri apa ya. Resepnya atau nasihatnya boleh ya. Bagus. Pertama dokter. Siapapun Anda ya. Kalau ini kesemutan. Kaki dan tangan kesemutan. Ini bukan Anda mau mati. Bukan. Kalau ini kesemutan. Cukup ada sesuatu yang menyumbat peredaran darah Anda. Dan setan bisa lakukan itu. Itu satu. Apa yang harus dilakukan. Bacakan al-ihlas apalak an-nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua hadirin. Bisa minum kapsul habatus sauda. Saya ada produksi kapsul habatus sauda. Itu kalau diminum akan melancarkan darah. Langsung ke tujuan. Jadi herbal yang harus dibelinya adalah habatus sauda. Atau minyak rukia ini. Di dalamnya juga ada habatus sauda. Ini dioleskan di titik yang tersumbat tadi. Ini akan langsung lancar. Ya. Ya. Baik. Itu adalah poin yang pertama. Tips ketika ini ada penyumbatan darah. Lalu kemudian kalau sakaratul maut betulan. Gimana Ustadz? Kalau sakaratul maut betulan. Perhatikan saya juga. Dari kaki ini. Dia naik pelan-pelan. Naik. Kayak air laut yang surut. Jadi enggak turun naik begini. Beda. Kalau sakaratul maut itu dia naik dingin. 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 Begitu. Saya pernah merukiah. Orang yang sakaratul maut. Ini sudah kesini dingin. Lalu saya rukiah di sini. Saya berharap dia menjadi hangat lagi. Dan ini dingin terus naik. Semakin kesini semakin kedadanya. Semakin lemah semakin lama. Meninggal. Oh ternyata sakaratul maut. Bukan gangguan setan. Itu beda. Jadi cirinya. Kalau sakaratul maut itu terus naik. Kalau cuma dingin di situ. Tinggal. Itu bukan sakaratul maut. Hanya ada sumbatan darah di areal-areal itu. Dan setan bisa melakukan itu. Dalilnya adakah? Inna syayupon. Midni adam. Pil insan. Majrodam. Setan di dalam tubuh manusia. Mengalir di dalam darah. Dia bisa melakukan perusakan ke dalam darah penyumbatan. Menurunnya hemoglobin atau HB. Itu juga disebabkan syaitan. Disebabkan oleh syaitan. Hadirin yang berbahagia. Leukemia juga disebabkan oleh syaitan. Termasuk hypertension. Naiknya darah ke otak disebabkan gejolak. Itu disebabkan syaitan. Bukan syaitan yang dorong darah naik. Tetapi syaitan yang menimbulkan was-was. Cemas. Bergejolak. Dan akhirnya. Tubuh secara otomatis mendorong darah lebih banyak. Oksigen lebih banyak ke otak tersebut. Itu yang disebut hypertension. Demikian. Jadi bagaimana caranya menurunkan tensi itu. Sama ketika terjadi dok. Tadi ya panas dingin dan lain-lain. Debar-debar. Dokter. Pastikan dulu bahwa itu adalah setan. Sebab utamanya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Tangan dokter. Letakkan di dadanya. Ucapkan bismillah. 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 A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarrima ajidu wa uhadir. Nabi SAW pernah didatangi gubernur Ta'ib. Dan dia mengatakan. Ya Usman ibn Abil As. Aku mendatangi Nabi dengan penyakit yang hampir membinasakanku. Rasul menyuruh aku menyentuhkan tanganku dan membacakan tadi. Seperti itu. Dan kemudian beliau setembuh ya. Nah Barok Blavik. Dokter. Itu sarannya. Ada pun kapsul hipertensi ini. Ini sebagai pengganti obat medisnya. Karena di sini ada ramuan dari minyak zaitunnya. Dan habatusauda. Juga ada minyak bidara. Minyak serewangi. Daun tin. Teh hitam dan bawang putih. Yang memang akan menurunkan tensi darah. Melancarkan kolesterol. Dan menurunkan tensi darah. Barok Blavik. Dokter ada pertanyaan lagi dok? Iya Ustaz. Saya bertanya. Ini kan saya baru tadi malam minum mini kapsul hipertensi. Ya. Yang cocok buat saya satu kapsul atau dua kapsul Ustaz. Karena memang saya merasa tensi itu tidak setiap saat naik. Itu obat medis saya minum hanya untuk menjaga-jaga saja Ustaz. Jadi kira-kira rekomendasinya kapsul hipertensi satu kapsul atau dua kapsul Ustaz. Dokter sudah beli? Iya Ustaz sudah. Sudah beli. Bagaimana ketika diminum? Rasanya bagaimana? Kalau yang madu aslam itu dok. Ustaz saya minum kemarin itu pada saat memang sementara belakang sakit. Kan biasanya kalau muncul terasa itu kalau belakang punggung memang sakit sekali. Itu agak enakan saya minum Ustaz. Jadi yang tadi betul ya ibu yang mengatakan kalau hipertensi itu punggung saya sakit. Pakai minum ini ya? Yang aslam ini? Iya Ustaz. Dua itu saya beli. Kalau yang ini belum ada rasanya? Belum Ustaz. Belum. Belum. Tapi memang saya kan naik tensi itu nanti pada saat muncul. Rasa itu muncul kalau mungkin serangan panik. Ini kan Alhamdulillah belum. Ya. Begini resepnya. Karena dokter ada cemas juga. Cemas itu dari lambung juga kan. Jadi lebih bekerjanya makhluk ini di lambung. Menimbulkan cemas, bergejolak, dan lambung. Maka yang lebih bekerja ini. Saya memang sarankan untuk teman-teman yang hipertensi dan ada lambung ya. Mengkonsumsi ini bersamaan. Jadi ini satu sendok teh. Yang ini dua kapsul. Begitu. Ini satu sendok teh, ini dua kapsul. Kapan? Setiap empat jam. Setiap empat jam. Lalu kemudian, kalau untuk jaga-jaga, semisal dokter Nikma ini, berarti pagi sore aja. Pagi sore, dua kapsul plus madu ini. Itu penjagaan. Tetapi kalau seperti dokter Nikma tadi memang di rukiah ada muncul mahluk setannya. Pengaruh setannya. Ya sederhana aja sebenarnya. Tinggal rukiahnya yang diintenskan. Ada pun ini adalah support saja. Membantu saja. Misalkan gini. Aduh saya panik tensi saya naik. Minum papsul ini saja. Tidak ada resiko sama sekali di sini. Insya Allah. Begitu dok. Dan obat dokternya, dokter. Dokter, obat medisnya jangan diminum dulu. Kalau diminum nanti, jadi ada setengah keyakinan kita ke sana, setengah keyakinan kita ke sini. Begitu. Kalaupun mau diminum, dalam rangka transisi barangkali dari mengurangi obat dokter, dokter, transisi dari, mengurangi dari dokter, aduh dokter medis lagi. Mengurangi dari obat medis ke herba. Berarti 4 jam minum ini, 4 jam kemudian minum obat dokter itu, obat medis itu. Seperti itu. Nanti dikurangi, dikurangi, dikurangi sampai bisa lepas. Ini nanti juga dikurangi sampai bisa lepas. Begitu dokter. Mudah-mudahan Allah mudahkan dok. Dan Allah sembuhkan. Dokter di mana posisinya? Di Sumatera tadi ya? Di Gorontalo Ustaz. Oh Gorontalo. Boleh di sana ada Ustaz Laode Sahara. Dokter Laode Sahara. Di Gorontalo. Iya. Beliau, apa namanya, tim kami di sana. Dokter Laode Sahara. Tim kami di sana. Dan apa namanya. Iya, insya Allah. Saya ada jadwal ke Palopo. Cuman agak nanti begitu. Bukan bulan-bulan ini. Insya Allah nanti saya kabari dok ya. Di Facebook. Iya Ustaz. Ustaz. Bisa satu lagi Ustaz. Cuma satu saja. Boleh dok. Kebetulan di saat saya masih parah-parahnya itu. Masih awal-awal Rukia. Di rumah itu pernah ada tiba-tiba pagi-pagi. Kami dapati itu di samping rumah. Ada kurang-kurang. Kurang-kurang besar. Iya. Sementara di rumah kami itu tertutup. Soalnya Ustaz. Pak pagarnya tinggi. Dan pintu samping itu tertutup. Nanti pagi hari sih. Saat kami bangun. Suami mau menyapu itu. Itu ada kura-kura di situ Ustaz. Sementara rumah kami juga terasnya kan. Kalau mau lihat dari jalan itu. Naik ke teras pun agak tinggi. Kura-kura hitam. Itu kami sempat Rukia. Kemudian dibuang ke sawah-sawah. Mungkin itu Ustaz dari saya. Ada kura-kura ya. Pokoknya kalau ada makhluk-makhluk aneh yang masuk ke rumah. Yang rasanya tidak mungkin. Ini menunjukkan buhul sihir. Buhul sihir. Ibu reaksi lagi. Dokter reaksi lagi. Ketika bahas ini. Jadi ada namanya ikatan-ikatan sihir. Media sihir. Itu bisa melalui tali-tali itu. Bisa melalui hewan yang dikirim. Jadi dia menghantarkan sihirnya melalui hewan tersebut. Tapi sementara ini baru saya dengar sekarang. Kalau buhul sihir berupa kura-kura. Yang naik loncat pagar tadi ya. Seolah. Unik sekali ini. Nanti kalau ada lagi jangan dibunuh dok ya. Bisa jadi hewan-hewan itu memang dizolimi setan juga. Jadi cukup dilepas aja. Kecuali yang menyerang. Kalau bisa dipaketin boleh dipaketinlah ke rumah saya. Saya ada pelihara kura-kura juga. Sudah kami buang Ustaz. Buang di sawah-sawah. Apalagi kura-kuranya mahal ya. Bisa dilelang dok. Iya Ustaz. Baik Barakulafik Dokter. Semoga sehat. Syukuran Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbiasa ya. Masya Allah. Interaktif pagi ini sangat bagus sekali. Baik Ustaz. Mungkin karena waktu kita sudah mefet. Nah, siap-siap. Mungkin ada statement untuk penutup. Tapi izin menyampaikan terlebih dahulu Ustaz. Kepada teman-teman. Insya Allah besok kita ada di Bekasi Raya. Oh iya. Kita ada event megatraining. Bersama Ustaz Nuruddin Al-Indonesi. Fizullah Ta'ala. Dengan tema Sembuh Dengan Al-Quran. Jadi teman-teman yang dekat dengan Bekasi Raya. Silahkan merapat. Acaranya gratis. Jadi di sana teman-teman bisa berinteraksi langsung. Bertemu langsung. Bertetap muka langsung. Bersama Ustaz Nuruddin Al-Indonesi. Fizullah Ta'ala. Dan acaranya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti insya Allah di akhir penutupan. Flyernya kita tampilkan. Ya. Baik. Syukran Ustaz. Baik. Mungkin ada statement penutup Ustaz. Untuk pertemuan pagi ini. Ya. Sebentar. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Zazakumullahu heran. Pada teman-teman yang sudah hadir. Di acara. Unai menjawab pagi ini. Hanya. Berapa? Hanya dua pertanyaan ternyata ya. Ada empat Ustaz. Empat tadi ya. Alhamdulillah ya. Empat pertanyaan. Dan saya rasa ini bermanfaat sekali. Doakan ya. Mudah-mudahan ini. Apa namanya. Program Zoom ini berlanjut teman-teman sekalian. Amin. Program Zoom ini berlanjut. Ustaz Irfan sehat. Ustaz Joko sehat. Tim di PC Rukia. Tim Rehabati di Pusat. Yang menggerakkan ini semua. Dan ihwa sekalian. Alhamdulillah. Untuk program Zoom ini. Ini memerlukan infrastruktur yang banyak. Apa namanya. Katakanlah kamera. Dan lain-lain ya. Kita punya studio ini. Ada 500 juta rupiah. Total asetnya. Mungkin sekarang sudah lebih ya. 600 jutaan mungkin. Dan kemarin. Apa namanya. Studio kita. Gedungnya itu habis kontraknya. Dan tidak diperpanjang gitu. Tidak diperpanjang. Dan studionya ini dipindah ke rumah. Makanya. Ada akuarium juga yang tershoot. Ini belum ditutup ya. Kalau ditutup kemarin. Arwananya ngamuk gitu. Dan kemudian. Alhamdulillah. Ustaz ini sudah di upgrade. Wifi-nya. 5G. Jadi Alhamdulillah tidak ada hambatan teman-teman. Nyaman ya suaranya ya. Lancar. Ini kemarin ada hamba-hamba Allah yang berimpak untuk infrastruktur ini. Untuk infrastruktur ini. Ada yang 1 juta. Ada yang 100 ribu. Ada yang 50 ribu. Jadi Zoom ini tidak kita tarif begitu. Tetapi silahkan berimpak semampuhnya. Semampuhnya. Ada yang 6 juta kemarin. Masya Allah. Kita juga. Apa namanya. Kumpulkan dana. Ada yang 1 juta. 5 juta. 6 juta. Silahkan. Hari ini. Kita. Sedang membutuhkan. Recorder. Jadi. Bukan voice recorder. Bukan yang ini. Kalau yang ini saya pakai ini. 6 juta harganya. Dulu belinya. Ada hamba-hamba Allah yang. Apa namanya. Mengumpulkan dana dulu. Awal. Awal ya. Beli ini. Sony ini. Ini ada 2. 9 juta. 9 atau 6 juta. Kali 2 itu lumayan besar. Yang sekarang kita butuhkan ini. Kemarin Ustadz Isro sudah. Whatsapp saya. Speknya. Ada namanya. Audio recorder. Ya. Audio recorder ini. Iwas kalian. Audio. Ustadz Isro bisa ditampilkan gak ya. Audio recorder ini. fungsinya adalah untuk merekam. Ayat-ayat rukiah. Merekam. Ayat-ayat rukiah. Ya. Jadi saya ada release. Nah ini dia. Release ada. Apa namanya. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Saya. Kalau dimana ya disini. Buat teman-teman. Buat teman-teman. Di sini ada. Saya cari di Facebook saya ya. Sebentar ke belakang. Scrolling ke belakang. Awal ini saya sedang live. Kemarin saya sempat galang dana ya untuk beli audio recorder ini. Nah ini dia. Bisa di shoot. Bisa di shoot. Nah ini dia. A6 ya. Ini adalah audio recorder. Ini teman-teman kalau mendengarkan apa namanya. Audio rukiah saya. Kan kadang-kadang ada noise ya. Ada berisik ya. Nah kalau pakai ini. Ini memang khusus untuk merekam audio saja. Ada audio recorder-nya. Ya dan ini bisa 12 track. Ya 12 track sekaligus. Yang kita butuhkan sih bukan 12 track ya. Tetapi memang recorder yang handal ini. Recorder yang handal ini. Ini teman-teman sekalian. Harganya ini 9.500.000. Kalau ada yang siap untuk beli ini ya. Sebagai wakaf alat. Dan benda ini saya bawa kemana-mana. Jadi saya sedang merekam. Udah 8 pertama sudah rilis di Youtube ya. Sudah dibagi-bagikan. Saya akan terus merekam. Sampai 100 insya Allah niat saya. Jadi ada 100 variasi audio rukiah. Yang ini sangat berguna teman-teman. Kalau jarak jauh begini ya. Berguna kan. Tayangan ini sangat berguna saya yakin. Insya Allah ya. Dan teman-teman nanti untuk terapinya gimana. Sebenarnya terapinya bisa lewat zoom juga rukiah. Kayak tadi ibu dokter ya. Tapi lebih privasi, lebih nyaman lagi. Kalau suara rukiah saya direkam. Lalu kemudian disebarluaskan. Dan teman-teman yang berimpak untuk membelikan ini. Teman-teman sekalian. Itu nanti mendapat pahala jariah yang terus mengalir sampai. Sampai kapan? Sampai alat ini habis. Bahkan kalau diposting ke Youtube. Sampai hari kiamat hadirin. Selama Allah jaga saya. Ya Allah berikan saya ilman nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ini untuk kamu sendiri. Ada yang mau enggak nih? Silahkan. Kalau tidak ada yang 9 juta. Saya berikan dulu kesempatan. Bagi yang mau ambil peluang ini. Nanti transfer ya. Saya berikan waktu silahkan untuk mengetik di ruang cat. Cukup saya siap gitu aja ya. Baik ya. Baik. Saya tunggu beberapa saat ya. Atau bisa langsung hubungi saya. 0812-6888-2050. Baik ya. Kalau tidak ada. Teman-teman ada enggak yang siap 1 juta? Jadi saya menunggu 10 orang nih. 10 orang yang siap patungan 1 juta, 1 juta. Oh maaf. Kemarin ada Ibu Mutia. Ibu Mutia sudah transfer 1 juta. Ada. Berarti tinggal 8.500.000. Tinggal 9 orang lagi yang siap 500 ribu dan 1 juta. Atau kalau terlalu besar yang siap 500 ribu. Berarti saya perlu 20 orang nih. Yang siap dari 65 orang ini. Yang siap berimpak 500 ribu. Nanti perlu 20 orang nih teman-teman. Ini pahalanya luar biasa ya. Mengalir jariahnya. Atau mungkin yang siapnya. Saya enggak siap 500. Saya siapnya 100. Boleh juga. Sudah masalah ya. Nanti langsung ditransfer ke rekening ini. Ini rekening apa namanya. Rekening saya aja ya. Rekening saya aja nanti. Karena akan langsung saya belikan. Apa namanya. Hamba Allah yang membiarkan. Nanti kalaupun misalkan ini tidak. Oh ada nih. Ibu khabab tadi ya. 500 ribu. Ya Alhamdulillah nih. Sudah ada hadirin. Berarti ada 19 orang lagi. Perlu yang siap infak 500 ribu ya. Kemudian sebetulnya ada Hamba Allah yang menawarkan. Dia punya studio. Studio kelas nasional. Beliau-beliau perlu berapa Ustadz. Beliau akan cek dulu katanya. Tapi belum ya. Belum sampai ke tangan saya. Jadi saya tetap buka program ini. Barangkali ada yang siap begitu. Dan selain wakaf audio ini. Saya juga ada teman-teman sekalian. Ada program namanya. Project Islamic Center Rehab Hati ya. Jadi saya sedang membangun masjid di Bogor. Di Ciampea Bogor ya. Project besar itu 2,7 miliar ya. Alhamdulillah sudah progres hari ini. Granit sudah selesai Hamba Allah. Granit sudah selesai. Dan maksudnya pengumpulan dana untuk granit sudah selesai. Tinggal pemasangan. Insya Allah dalam 2 bulan ya. Sebelum Anda lihat di layar. Dan sekarang mulai pengumpulan dana untuk karpet teman-teman. Karpet masjid. Yang kata Nabi SAW. Sesiapa yang membangun masjid di dunia. Allah Ta'ala akan bangunkan istana di surga. Sebesar apa masjid itu. Sebesar itu pula istananya. Lihat. Hadirin. Megah sekali ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Megah sekali. Mungkin ini adalah masjid termegah di sana ya. Dan ini akan menjadi istana di surga nanti hadirin ya. Masjid yang megah ini akan memuat 300 orang untuk terapi ya. 300 orang dan Allahu Akbar ya. 300 orang ini Hamba Allah. Mungkin diantaranya ada yang sembuh. Ada yang hijrah. Ada yang taubat ya. Di sini hari ini kita memerlukan support dari kaum muslimin atau kita memberikan peluang sebenarnya kepada kaum muslimin yang ingin wakaf karpet. Ini baru pagi ini saya buka ya. Ini baru pagi ini saya buka ya. Kemarin kita obrolkan dengan tim dan hari ini baru saya buka. Perlu karpet hadirin. Kita masjid ini luasnya itu. Aduh saya enggak hafal ya. Tetapi ada 24 sab dan 11 sab ke belakang. 11 sab ke belakang dan 24 tempat sujud. Jadi 24 kali 60 berapa ya. Coba. Saya bisa hitung kok ya. Ada 24 kali 60. Ya 14 meter. Betul enggak? 14 meter panjangnya. Kemudian ke belakangnya ada 120 kali 11. 11 atau 12 baris? Itu ingat. 11 kalau kasih baris. 11. Baik. 14 meter kali 14 meter teman-teman. 14 meter kali 14 meter. Nah berarti perlu karpetnya 14 kali 14. Betul enggak? 14 kali 14. 14 kali 14. Perlu 196 meter karpet. Satu karpetnya saya mau cari yang terbaik. Saya mau cari yang terbaik hadirin. Itu dimulai dari harga 600 sampai masya Allah sampai 16 juta ya. Kalau namanya karpet itu kalau mau dari sutra. Tapi saya ambil range mungkin di angka 900 saja. Satu meter karpet 900 ribu. Itu yang pertengahan. Jadi sudah tebal barangkali. Ya mungkin 1 juta sekian lah kurang lebih ya. Tapi sebelum ada pengumuman resmi. Saya buka wakaf karpet hadirin. Satu karpet ya untuk satu meter. Itu di harga 900 ribu. Silahkan yang mau berakat pagi ini. Silahkan yang mau berakat pagi ini. Satu meter karpet 900 ribu. Dan ini juga hadirin menjadi informasi untuk kaum muslimin. Di manapun berada bahwa kami sudah mulai membuka wakaf karpet ya. Untuk Masjid Islami Sentri Habati. 900 ribu rupiah per meternya. Kita perlu 196 atau kurang lebih 200 wakib ini. 200 wakib untuk menyelesaikan seluruh karpet ini. Dan ini bernilai jariah. Orang yang sholat di sana, orang yang sembuh di sana, orang yang teubat di sana. Ia akan mendapatkan pahala tentunya. Dan pahalanya akan mengalir kepada donaturnya. Barakulahikum. Saya mengucapkan jazakumullahu heran yang sampai saat ini masih menyimak. Alhamdulillah. Jazakumullahu heran. Yang ingin wakaf ala studio bisa langsung hubungi saya. Di nomor tadi 0812 6888 2050. Yang ingin wakaf untuk Islami Sentri bisa langsung menghubungi 0813 1010 2050. Jangan ketuker. Yang mau herbal hipertensinya, boleh diambil langsung besok di Bekasi. Di acara saya. Atau teman-teman bisa hubungi admin Ira Amelia. Tadi nomornya sudah disertakan di Zoom juga. Barakulahikum. Hadirin demikian. Usad. Irfan. Jadi tadi ya hipertensi. Artinya tensi yang naik. Disebabkan gejolak. Di dalam pikiran. Di dalam otak kita. Sehingga tubuh merespon bagaimana oksigen ini naik ke atas. Ataupun terjadinya tekanan tensi jantung yang menaik. Untuk mendorong darah ke atas tadi. Dan kemudian bagaimana meredakannya. Bisa menekan tensinya. Yaitu dengan memperlancar sistem peredaran darah. Yaitu dengan kapsul hipertensi. Ataupun dengan obat-obat dari dokter. Obat medis yang profesional. Dan juga bisa menekan gejolaknya. Dari dalam perasaannya. Kalau disebabkan oleh jiwanya. Berarti kita harus tersiatu nafs. Membatasi. Menentang. Membatasi. Melemahkan. Menguasai. Nafsunya. Dengan cara. Menyederhanakan tujuan hidup. Hijrah. Dan tentunya. Hadirin yang berbahagia. Kona'ah. Merasa cukup di dunia. Memperbanyak asupan untuk urunya. Atau memang kalau ada setan. Mengusir setannya. Ini sederhana sekali. Barakulah Fikum. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Antum yang hadir. Sampai detik-detik ini. Ada 56. Ini di zoom. Ini artinya orang-orang yang memahami adab. Dan dalam majlis berilmu. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi. Pemahaman ini. Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan. Dan Allah berikan pahala atas kesabarannya. Dan juga hadirin yang menyimak di Youtube dan di Facebook. Yang menyimak syaran ulangnya. Semoga bisa dipahami. Dan ini menjadi kebaikan. Jalan-jalan menuju kesembuhan. Allah Ta'ala amankan antum. Semoga Allah Ta'ala amankan antum. Amankan kita semua dari teror syaitan. Yang laknat. Allah Ta'ala merdekakan kita dari tawanannya. Dari belenggu-belenggu. Jinnah sabt. Gangguan sihir dan syaitan. Dan Allah Ta'ala juga mudahkan kita untuk melawan, menentang, melemahkan, membatasi dan menguasai nafsu kita. Sehingga ruh ibadah kita tumbuh sujur. Tumbuh subur di dalam hidup kita. Dalam surah Al-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman bahwasannya. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan syaitan memang akan selalu ada membisiki manusia. Yang membisiki ke dalam dada, ke dalam perasaan dari syaitan jin dan manusia. Barakallahu piahlikum wa malikumu amalikum wa hayatikum. Jazakumullahu wa haran Ustaz Irfan, Ustaz Joko dan tim media di CIP. Ustaz Isra dan semuanya. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan. Mohon doanya. Semoga Allah Ta'ala wujudkan. Islam Islam Terehbati. Allah istiqomahkan tim Rehbati di pusat, di daerah. Yang tulus, berjuang untuk Indonesia, untuk Lusantara ini. Dan Allah jaga kita sampai wapat dalam kemuliaan, dalam penjagaan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Sukron Jazakumullahir atas waktu yang Anda meluangkan. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah berwakaf dalam program-program kami. Silahkan yang sudah berwakaf untuk konfirmasi ke nomor admin yang tadi sudah disebutkan. Baik, teman-teman untuk itu kita tutup pertemuan pagi ini dengan sama-sama mengucapkan hamdallah dan doa keperatul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabdihamdika. Asyadu an la ilaha ila angta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wa'ulahikahumulmuflihuhun إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزاجهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قانوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أَنُؤْمِنُكَ مَا آمَنَ السُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَالِهُمْ